Sampai jumpa di video selanjutnya Ya kan, misalnya Lakers nih posisinya pertama di akhir season NBA Maka Lakers boleh milih satu pemain yang akan didraft Nah, untuk MDL ini akan ada draft ke depannya dan dalam waktu dekat So, buat kalian semua nanti mungkin ada kualifikasi buat yang bakal masuk draft pool Kayak itu tuh kualifikasinya tuh Ini based on project yang waktu itu Colius kasih ya Atau Colius sempat kobrolin bareng tim, bukan Colius pribadi ya Ingat, ini bukan kerja Colius sendiri Tapi kerja Colius bareng tim Colius Itu draftnya tuh jadi kayak gini Kalian tuh yang penting memenuhi syarat bahwa Kalian sudah di atas 16 tahun Kalian bisa tinggal di gaming house tim tersebut Yang diada di area Jakarta Dan kalian siap berpisah dengan tim kalian yang pas kalian ikut kualifikasinya So, ada 3 tahap Nanti jadi contoh gini Kalian bikin tim namanya kayak Colius ya The Problem misalnya nama tim ya Tim A The Problem ini ikutan kualifikasi MDL Jadi ini bukan diincir siapa yang juara gitu Nanti dia akan main-main-main nunjukin skillnya selama semuanya Terus abis itu nanti tim MDM Sekarang posisi pertama kemarin siapa? Si Ren Si Ren itu bisa draft satu pemain Misalnya contoh, oh Iqbal nih mainnya bagus Maka Iqbal akan dipilih Nanti Iqbal akan ditawarin kontrak Itu berupa bisa trial, bisa langsung jadi pemain MDL dia Dan terserah sama Iqbal Apakah Iqbal itu mau terima atau enggak Ini kalau based on sistem draft di NBA Kalau seandainya Iqbal gak bisa terima Maka Iqbal tidak bisa bergabung dengan tim lain Atau si Ren bisa menukar Iqbal dengan tim lain Nah itu, itu pertama Jadi kayak misalnya nukar Iqbal itu dalam catatan gimana? Nukar sama player yang udah ada apa gimana? Bukan, tukeran draft Misalnya si Ren ngambil Iqbal Terus tim Barong ngambil Colius Nah, Iqbal ini gak jadi tanda tangan sama si Ren Tim Barong ini dia tertarik sama Iqbal Maka tim Barong ini bisa nawarin Mau enggak ambil Colius tukeran sama Iqbal Misalnya kayak gitu Nah itu yang pertama ya So, buat kalian player amatir Siap-siap Karena nanti bakal ada sistem itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau rasa jenuh Gua ada sih rasa jenuh Makanya gua kadang kalau mau tanding itu Kayak di MPL regular gua kadang suka ambil break Karena gua jenuh, gua pengen balikin mood gua Kalau ditanya masih mau juara lagi ya semua orang pasti mau lah juara terus Cuma ke depannya gua juga gak tau sih masih main atau enggak Pokoknya untuk fans tim RRQ Dukung kita terus Apapun hasilnya apapun ke depannya tetap sama kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hot Pie Hatip Dj Duat 서 Mari chia nuuhan-nunuhan! Duaan mamen gak main gak tau-nggak tau! Gleich Tidak tau, gue denger gosipnya sih dia mau istirahat dulu Kayak lagi performanya belum yang maksimal gitu loh tetep Tiba ngomong gue rehat itu dari mana gitu loh Gue tuh bercanda doang guys Dari Giwan, ah? Gitao dari mana? Gila Tidak, oh tip gemukannya gimana? Makan terus, terus habis bahagia Gue gendut ya Kalian tuh dimana sih? aneh banget coba Tadi dia live, terus kan dia kan di MDL Gue kan di lady force ini Kalian tuh nih dijen, kalau dikasih asupan jangan langsung dimakan Nah supanya di Kayak, kalau ada orang ngomong sesuatu jangan langsung didenggerin gitu Bisa ring dulu Dan gak, semua orang tuh yang ngomong benar gitu Kauan skim kok gak ikut? Ya kan, skim kan gak? Kan lagi trial bos Kan trial kan mencoba semuanya Kalau kalian pilih nama IPOS tuh, kalian dukung skimnya Kalau kalian dukung kliennya, kalian dukung kliennya Kalau kalian udah, kalau kalian IPOS soror ya Kalian tuh, mau nganapun harus dukung IPOS Bong Junjungi datu lu Emang gue ada datu ya Eh, blue ketek ada blue ketek? Kan isan kan masih IPOS bodoh Maka dia live di GH, janco Janco Wah skim tadi Tuh Skim gue Kalo gue selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati